Hai baking lover, lagi di acara di Bali nih ceritanya Saya lagi di pastry bakery Fiesta 2019 Nah iseng-iseng hari ini ternyata saya ketemu salah satu pengusaha muda Yang lumayan di tahun ini itu membuat mata saya melihat padanya Kenapa? Karena dia bikin nih produknya itu Adalah adonan berlayer Tapi kita nyebutnya disini namanya Bali Puff Nah kenapa dia kasih nama Bali Puff? Dan apa sih produknya? Saya cheating sedikit ya Kita gak akan bicara om saya Tapi yang akan kita bicarakan adalah mengenai produk ini Jadi beliau itu memulai usahanya kapan? Terus kemudian apa sih yang menjadi ciri khas produk ini? Karena Bali Puff sendiri ngapain coba bikin Puff pastry terus disebutnya Bali Ini kebalik ya, tuh produknya tuh Dan gimana cara dapetnya? Nanti kita ngobrol-ngobrol sama si pembuat cita rasanya Oke, hai Oke, kayaknya harus deket-deket ya sama saya nih Pak ya Nah, Pak ini usahanya Bali Puff ini udah mulai dari kapan ceritanya? Jadi, kenapa saya bikin Bali Puff itu yang saya sampaikan dulu? Jadi, di Bali ini kan banyak banget orang bikin bisnis oleh-oleh Oke, bener-bener banget Tetapi, yang menjadi keprihatinan saya adalah Apa yang mereka jadikan oleh-oleh itu bukan sesuatu yang ada dari Bali Oh, jadi bukan khas Balinya? Maksudnya, bukan khas Balinya Oh, ya betul juga sih Sementara kuliner-kuliner Bali itu, kalau saya fit mungkin dah coba ayat bertutupi, satelit, terus itu banyak banget Enak banget Dan setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing gitu Nah, akhirnya saya berpikir untuk bagaimana sih? Mungkin ada satu oleh-oleh baru, ikon yang fresh Yang bisa menampilkan cita rasa otentik Bali Cita rasa otentik Bali Loh, itu by the way pada saat Iya, makanya saya juga tadi bertanya-tanya Kenapa ada kue yang di dalamnya ada menu sedikit masakan gitu loh Padahal sebenarnya kalau kita mau ke sini, pasti sambal matah standar Ayam betul standar Tapi standarnya Bali itu ternyata berbeda-beda Dan dikombainlah sekarang dalam bentuk kue Nah, terus Kenapa? Karena saya bilang begini Kalau orang mau bawa ayam bertutupi, itu repot Iya, pasti takut basi Takut basi, ribet kuahnya lupah, beli minyak Iya, minyak-minyak, betul sekali Terus kalau mau bawa satelit juga Temannya banyak Di bagasi, apalagi kalau naik pesawat Dan gak bisa dimakan sewaktu waktu kan Benar Jadi, bagaimana membuat cita rasa ini bisa dijadikan oleh-oleh Tetapi, gak ribet bawahnya Oh iya Dan sudah gitu, juga eksklusif Iya sih, memang sih Saya lihat dari ini Nah, akhirnya saya coba untuk eksplor Nah, ternyata keprihatinan saya ini semakin mendalam Setelah saya lihat generasi muda sekarang ini Lebih banyak yang suka Kek kekinian Masakan-masakan kekinian Yang apa, ada cheese Which is orang Indonesia sebenarnya kan gak makan cheese Iya, betul banget Kita tuh masih is everything Akhirnya, akhirnya saya coba belajar Saya otodidak Karena saya sendiri bukan berasa dari Bali Saya jadi pergi ke warung-warung makan yang ada di desa Ada satu tempat makan enak di Sayan Terus saya makan di pasar Saya cari rough taste-nya gitu ya Makanannya Jarang-jarang loh orang mau kayak gitu ya Luar biasa beliau nih, agak repot Bener Habis itu, setelah saya dapet Saya coba menerjemahkan di dapur saya Jadi saya di-create Loh, sebenarnya Bapak yang satu ini tuh ada background Tukang masak, tukang makam atau tukang makan? Tukang makan Tukang makan Saya tukang makan Oke Nah, setelah itu saya coba Saya trial Dan saya pikir Kenapa gak coba menggabungkan antara masakan ini Sama kue Karena background saya sebenarnya kan sebelumnya saya ada usaha dapur sesko Nah, dapur sesko itu snack-snack seperti jaman tempo dulu Itu di Bali ya? Di Bali Itu sekalian aja ya Bisa order kan ya Pak ya? Bisa Kalau mau liat-liat itemnya bisa di Add Dapur Sesko Bali Add Dapur Sesko Bali Uh, luar biasa Beruntung saya Saya coba mengkombinasikan antara masakan sama kue Oh, isi Yang kepikir adalah puff Kenapa puff? Libet loh bikinnya Karena memang Sebelum usaha saya sebelumnya Dapur Sesko itu Yang terkenal itu sosis broodnya Ufff, cobain sosis brood, dapur sesko Dapur Sesko Bali Nanti saya juga mau makan itu Abis itu saya coba, saya bikin Dan saya pada waktu saya mulai menggali kekayaan kasana kuliner lokal Saya semakin terpersona Nah, kalau saya bilang Karena ternyata Masakan Bali itu Komposisinya harus seimbang Oh, berarti Sama ini saya persepsi Saya pernah berpikir gini Kenapa masakan Bali kok rasanya gak strong ya Terus kemudian masakan Bali Kenapa Rasanya kok ada yang benar-benar Tapi aroma bumbunya kuat-kuat Oh, ternyata ada hitungannya Ada hitungannya Berarti kuliner benar-benar Jadi antara Komposisi antara lengkuas Jahe Kunyit dan kencur itu Tidak boleh saling mendominasi Oh, oke Nah, itu ilmu tuh Nah, itu ilmu Oh, benar-benar Setelah itu akhirnya saya coba mengkomposikan Terus saya juga melihat bahwa Ada banyak hal yang bisa digali Termasuk gula yang saya pakai Untuk membuat bali pasirnya Itu adalah gula bali asli Bukan gula kelapa Tapi guli gula aren Biasanya diproduksi di daerah Karangasem Berarti benar-benar dalam satu ini nih Little Bali Itu yang saya tadi mau bilang Little Bali Little Bali Pak Fesri Bali, Pak Fesri Little Bali Kenapa? Semuanya ada di situ Oke Jadi terus kemudian Bumbunya Itu tidak pakai blender Tapi kalau orang Bali bilang Ditetek Atau dicincang dengan tangan Ditetek Ditetek Oke Itu ilmu baru buat saya Saya juga By the way, saya juga masih belajar Karena memang ternyata Makanan kuliner daerah Itu tidak bisa di copy paste Seperti kita menyentikan jari Benar Jadi harus ada filosofinya Beliau ini salah satu yang tadi saya ngobrol Udah hampir 2 jaman Ngobrol dengan dia Yang berbeda dari hati Saya gak makan gak apa-apa Demi yang satu ini pokoknya Oke oke Terus Terus Kalau bisa di search Bentuknya memang tebal Berat Tapi memang pada waktu saya Sudah coba dengan blendet Saya coba dengan chopper Saya coba dengan plastik chopping board Dengan chef knife Dan saya coba dengan cara tradisional Yaitu dengan talenan Dan belakas Dan memang hasilnya berbeda Memang yang paling enak adalah Tetap menggunakan talenan kayu Dengan pisau belakas Nah jadi mesti hati-hati nih Kalau nyoba rasa-rasa ya Kita gak bisa asal loh Oke Benar Oke 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 Terus kemudian itu ditumis Dengan minyak kelapa asli Atau dalam bahasa balinya Disebut minyak tandusan Oh minyak tandusan Berarti ini tuh Kalau saya makan Sebenarnya Sehat banget dalamnya ya Iya ada Jadi ada Ditumisnya itu dengan minyak kelapa asli Oh makanya rasanya beda Beda Memang beda Nah jadi saya mencoba Menyajikan satu Oleh-oleh Bukan cuma dari segi bisnis Tetapi Ada satu muatan Atau satu Motivasi saya juga Untuk membawa Little Bali Little Bali In their hand Oke Little Bali Iya makanya saya mikir gini Saya perasan kalau bikin Pak Vestry aja Standar lah Pak Vestry Paling paling emang isi keju, coklat Pisang Pisang Itu udah pasti hit banget kan Cuman di satu ini Paling hits lagi adalah Sosis Brut tadi Iya Tapi disini beda Little Bali Little Bali in their hand Eh Punya berapa rasa lak Dari segi rasa juga Saya coba kembangin Saya lihat Saya ngadakin survei keci-keci lana Apa kuliner Bali Yang cukup nge-hits Yang orang kalau ke Bali itu Pakai Pasti makan itu Jadi dari hasil survei saya Ada tiga rasa Yaitu Saya kembangkan sate Lilir ayam Ayam betutu Sama lalah manis Lalah manis itu artinya pedas manis Jangan sampai salah Tadi sempat ada yang nanya Lalah manis itu jangan-jangan mengandung ba ya Ternyata bukan Itu maksudnya adalah pedas manis Diklanifikasi ya Jadi tadi ya yang nanya lalah Lalah manis Sate lalah manisnya adalah Sate pedas manis Jadi tepatnya Lalah manis itu adalah Bumbunya Bumbu lalah manis Bumbu lalah manis Atau dalam bahasa Bali Disebut basel lalah manis Basel lalah manis Yang merupakan Bumbu genap Yang diberi tambahan Gula merah Lebih banyak Jadi ada rasa manisnya Dari gula merah Biasanya disajikan Dengan sambil tomat Disini Nanti saya coba Ya itu kayaknya menu-menunya Yang saya belum kepikiran Basically saya memang di makanan Tapi overall sebenarnya Di produk pastry bakery Cuma kalau ada di makanan Ternyata itu dia yang Nilai filosofinya Tapi by the way Ini standarnya sudah gramasi Eh bukan gramasi Maksudnya ini sudah standar banget kan Maksudnya kita nyobain Siapa aja yang beli Di tempat yang berbeda-beda Produk ini kan Misalkan ada di tempat oleh-oleh nih Itu rasanya sama dong pastinya Saya bisa jamin Karena saya mencoba Membuat sebuah standar Jadi bumbu itu dibuat Dengan gramasi Tantengol dalam bahasa Dapur itu kan digramasi Digramasi Jadi si komposisi Langkoas Dan bumbu lainnya Bawang merah Bawang putih Bahkan garam Bukit semua Sehingga Untuk menjamin Bahwa produksi hari ini Produksi besok Produksi bulan depan Tahun depan Rasanya tetap sama Oke Rasanya tetap sama Dan tetap enak Terus kemudian Safe life product nih Berapa lama nih Kayaknya saya tadi dibilangin Ini tuh produknya Ekslusif banget Sehingga Ada safe life product Yang lumayan Pendek Pendek Tapi rasa juga Mewakili Bener sekali Jadi Bali Puff itu Paling lah Bisa digamati Dalam suhu ruang Dua sampai tiga hari Dua sampai tiga hari Karena kami tidak menggunakan Sama sekali pengawet Oh iya sih saya kerasa Soalnya ada di lidah Itu gak ada Gitu Bitter taste Bitter taste Biasanya ada kayak gitu Jadi memang kami Tidak menggunakan pengawet Produknya kami bikin Fresh Oke Apa namanya By hand Gitu ya Terus sehingga Apa yang bisa kami Sampaikan ke customer Jadi produk ini Kalau mau dinamati Lama Mungkin bisa dimasukkan Di freezer Oke Atau di Nah ini kami belajar Dari customer Karena suatu saat Customer saya bawa Bali Puff ini Surabaya Dia beli dua box Atau tiga box Itu Bisa dimasukkan Di freezer loh pak Dikluarin sebentar Masukin ke opan Sama seperti Waktu kita bawa Beli disini Rasanya Oh bisa kayak gitu ya By the way Bocoran ya Beliau ini Sebelum bikin produknya Ini tadi ya Ini produk isiannya Itu dia punya Filosofi yang panjang Sekali Dan dia mempertahankan Rasa originalitas Dari Rasa-rasa tradisional Sehingga Saya tadi juga agak ter Wah ternyata Beliau mempelajari juga Backgroundnya Historical The background Historical Cerita Apapun yang berhubungan dengan Nilai rasa yang dimunculkan Di Bali ini Jadi jangan sampai salah Kita gak bisa asal loh Bikin ayam betutu Cuma ayam betutu aja Oh garamnya banyak Oh gulanya banyak Enggak Ternyata ada komposisi Yang memang Nilai spiritualnya Nilai budayanya Dan itu tuh Semua ada disitu Impian saya adalah Ya kita sebagai pelaku kulinger Paling tidak punya tanggung jawab Untuk melastarikan Kekayaan budaya kulinger lokal Itu yang kadang orang lupa Sekarang itu kan lebih ke arah Negara-negara yang pendatang Entah itu Eropa Entah itu negara Asia Padahal ternyata Indonesia sendiri luar biasa Sama kayak waktu itu Saya pernah belajar Salah satu konsumen saya Itu dia bikin tumpung Ternyata tumpung tuh gak asal bikin Sehingga ini pun Beliau bilang bahwa Masak itu tidak asal masak Untuk yang tradisional Benar sekali Karena semua itu Ada pakemnya Ada pakemnya Jangan sampai Satu saat Yang ngajarin kita bikin Bumbu Bali Adalah chef dari Mungkin Perancis Amerika Why sih Nah jangan sampai seperti itu Ya karena kita harus Mencintai produk kuliner Yang ada di tempatnya kita Benar sekali Eh by the way Bocoran beliau ini Ternyata bukan dari Bali Tapi dia mempelajari Filosofi dan budaya Bali sampai dalam Bahkan saya bilang Bukan lagi Bahkan saya bilang Ini mungkin sumbangan saya Untuk Bali Sumbang sih saya untuk Bali Cinta sekali dengan Bali Banget Itulah Yang disebut kenapa Pendatang itu terkadang Tidak hanya sekedar pendatang Tapi dia juga Akhirnya mencintai Tempat yang dia nangi Dan sekarang benar-benar Punya Otentik ya Rasa-rasa otentik Bali Harus jadi berkat Untuk Bali Harus jadi berkat tuh Buat warga Bali dan sekitarnya Memang asli orang Bali Saran saya sih Kalau memang neneknya Atau kakaknya Atau ibunya Atau siapapun Di generasi sebelumnya Belajar masak ya Karena bisa jadi itu Nilai budayanya Yang bisa kita up ya Selain untuk komersil Dari sisi sosial planernya juga Wah luar biasa Kita bisa bantu banyak komunitas di Bali Yang misalnya mereka bikin gula kelapa Eh gula aren Terus kemudian minyak kelapa Terus bumbu-bumbu lokal Mengembangkan bumbu lokal Bahkan sekarang saya sedang belajar Tentang temu-temu Jadi ada temu irang Temu irang, temu lawak, temu giring Temu putih Temu tis Temu mangga Ada temu putih Ada temu putih Nah banyak Itulah Saya agak tercengang juga Dengan beliau yang satu ini ya Karena memang Di produk ini Tidak hanya Awalnya beliau hanya produksi saja Tapi sekarang dan kedepannya Sudah mengembangkan Jiwanya mau disampaikan nih Ke halayak umum Sehingga Membantu Apa ya saya bilang Historical daerah Untuk lebih Dikembangkan Iya apalagi Pemerintah sekarang ini kan Lagi gencar-gencarnya Ini pariwisanta Nah pariwisanta Yang dikembangkan adalah Salah lagi Dan pariwisanta budaya Betul, betul Bali terkenal itu sih Terus wisata kuliner Dan sebagainya Nah saya cuma pikir Mungkin kita sebagai pelaku usaha kuliner UMKM kuliner gitu Kita bisa Bukan cuma sekenal Bisnis Bukan cuma sekenal Tapi ayo Kita sama-sama nih Membangun budaya lokal Budaya lokal Dan jadikan itu Sebagainya umum Utama Atau keinginan lokal Wuh Saya sampai merinding lo Dengar udangnya Oh tanah satu lagi nih Yang penting Menurut Bapak itu Harus punya alat bagus dulu Baru produksi ini Atau Alat seadanya produksi Atau belajar filosofi dulu Mana yang dulu Kalau saya pertama Tanya diri sendiri Oh oke Tanya diri sendiri Apakah orang lain sukses Pasal mungkin seperti itu Pengamatan saya tidak akan bertahan lama Yang ikut-ikutan itu tidak akan bertahan lama Terus kemudian juga Kita harus punya signature Original Original Ide Bisa jadi Ide itu berasal dari Satu masa kecil Betul sekali Karena Kue-kue yang saya buat Di usaha sebelumnya Itu Dapur Sesko Itu adalah kue-kue yang dibikin Oma saya Waktu saya kecil Simpel ya Dibikin Oma Waktu kecil Bener Seperti makanan Yang dibuat Oma saya Waktu saya kecil Oke Tapi ide itu juga bisa datang Nih Bukan kebetulan Kalau saya yang lahir dari Jakarta Saya ada di Bali Ya Bali itu menjadi ide Buat saya Merembangkan passion saya Oh Tempat baru Ide baru Misalnya Anda yang seorang Jawa Tinggal di Padang Ya Nah bisa jadi Mungkin Anda akan jadi Seorang pengusaha kulitnya Kalau Anda sungguh-sungguh Punya passion Merembangkan Padang Kue-kue di Padang Pesih Itu Anda bisa jadi Expert di bidang itu Oke Kemudian Mulai dari Apa yang ada di tangan kita Mulai dari Apa yang ada di tangan kita Nah lho Bingung kan ya Para bikin lover di luar sana Pula Ada apa yang di tangan kita Maksudnya gimana tuh Apakah tangan kita harus Celing gini jadi produk Atau gimana Jadi gini Untuk membuat buah yang bagus Idealnya memang Bahannya plenial Alat-alatnya memang yang bagus Sebagainya Sebagainya Nah Yang Saya katakan adalah Kadang-kadang orang Tidak berani melangkah Karena dia bilang Aduh saya gak punya chef Gak punya chef Oven yang sebagus Seperti di tempat demo ini Misalnya Atau Saya mixer saya Belum seperti ini Jadi udah underestimate dulu Eh bukan underestimate Udah ngedrop duluan Oke Makanya saya bilang Kalau tadi dibilang Gak punya oven Punya aku pasti Setiap rumah di Indonesia Punya Punya Makanya dikatakan Bikin bak mau Gak perlu oven Karena semuanya Pasti kukusan Pasti ada kukusan Kita bisa memakan Saya gak punya Oven Mungkin dari kukusan Kita bisa memakan Banyak sekali Kita bisa jual Showmye Kita bisa jual Bapak Kita bisa jual Bolu kukus Banyak hal Tapi kalau kita fokus Kepada apa Kita gak ada melangkah Tipsnya luar biasa Itu yang saya bikin Sampai Wow Udah ini salah satu Kita ketemu juga Udah lumayan lama Tapi Baru hari ini Kita ngobrol panjang banget Luar biasa Dibajak Diculik Diculik Gak saya juga happy Kalau disini Oke Pesan Untuk para Baking lover Di luar sana Untuk memulai usaha Seperti Bapak Dimulai dari mana Simple aja Singkat aja Singkat aja Jangan pernah berpikir Bahwa uang adalah segala Oke Mulai dari apa yang ada Oke Mulai Mulai Just mulai Hanya mulai Karena kalau kita Kebanyakan berpikir Akhirnya kita gak akan mulai-mulai Oke Tapi waktu kita memulai Maka disitu pada saat Kita ketemu tantangan Masalah Disitu kita belajar Disitu kita bisa upgrade Seperti hari ini Saya ada di acaranya Saya upgrade ilmu saya Karena saya ngerasa Masih ada yang perlu Di pelajar Jangan pernah puas Jangan pernah puas Benar-benar ya Oke sedikit Pak Silahkan Kalau gimana cara Dapetin balipas Terus Bapak punya apa aja sih Usaha yang berjalan sekarang Silahkan Buat baking lovers Atau mereka yang lagi Nanti Jalan-jalan ke Bali Iya Saya ada Usaha yang sebelumnya Itu dapur sesko Bali Dapur sesko Bali Kue kue jadul Jadi ada Kue kue jadul Besoles Kroket Pastel kotor Oke mantap Jadi bisa di follow Di instagramnya Itu dapur C-E-S-C-O Sesko Dapur sesko Bali Disambung Oke Dan bisa pesen langsung ya Bisa Ada admin kami Silahkan hubungi admin kami Nanti admin kami akan Mencoba untuk Menerima ordernya Terus kemudian Juga ada Bali Puff Hanya Sekarang ini Bali Puff ini Kadang-kadang Apa Cepat sekali Habisnya Iya Saya udah pesen 3 kali Dia bilang hari ini Sudah sold out Besok sold out ya Jadi baru hari ini Saya dapet Jadi memang Kalau yang mau keluar kota Lebih baik Sehari sebelum Misalkan masih ada di Jakarta Sudah order Buat tanggal berapa Buat tanggal berapa Nanti Bila udah langsung siapin Bisa diantar di bandara kali ya Pak ya Bisa Ada meeting point Sekarang kan juga ada Ojek online Kita bisa Gampang banget Temu meeting point Dimana seperti itu Dan satu lagi Bali Puff ternyata Dua go international Eh udah kemana aja Pak Jadi ada Udah ada yang bawa Sebuah oleh-oleh Bangkok Terus ke Australia Oh iya Belanda tadi Belanda Iya Di Tilburg Di Belanda Luar biasa Terus kemudian ada Ke Jepang juga Oh oke Iya Malaysia Terakhir Malacca Malaysia Luar biasa Jadi yang diutamakan Adalah rasa Jadi Pak Fesri itu Memberikan rasa Little Bali Di dalamnya Little Bali in your hand Ini Mungkin bisa jadi Tagline-nya ya Iya tagline Little Bali in your hand Oke Pak thank you banget Saya udah diajak ngobrol Saya dikasih ilmunya juga Saya sama-sama belajar Oh saya terima kasih Udah belajar banget Matusuk semua katanya orang Bali Saya bilang terima kasih kembali Saya gak nyaris belajar Om Mawali Om Mawali Betul kan Beliau bukan orang Bali Beliau menjiwai Bali sekali Iya Oke thank you sekali lagi Sukses terus Pak Buat usahanya Dana Baking lover Tuh dia Sebabnya Jadi Memang di bisnis itu Tidak semuanya Hanya sekedar bisnis It's not all about bisnis Bisnis itu bisa berjalan Tapi untuk produksi makanan Balik lagi Harus ada jiwa Di dalam makanan itu Dan saya sendiri Hari ini cukup bangga Karena saya belajar Ternyata Membuat satu Makanan Authentic Bali itu Tidak boleh Asal Isiannya Ini yang saya maksud Mungkin kalau di luaran ini Ini kita bisa Nih kalau dilihat ya Nah Kalau di luarannya ini Kalau ini Itu gampang belajarnya Hampir semua Chef profesional Saya rasa mampu Tapi Yang tidak Bisa Di copy paste Dengan instan Adalah bagian isinya Ini yang saya tunjukin Ini Ini bagian isinya Ini beda banget rasanya Bahkan sampai dia bilang Kalau Sekarang kita bawa Kemudian kita simpen Di freezer Dan besok Lagi dipanasi Hasilnya Itu juga Masih rasanya Sama Oh iya Tapi by the way Yang saya coba Rasanya Khasnya Bali Itu memang Bumbu tidak terlalu Strong Oke Saya harus maju Kayaknya Terima kasih Terima kasih.